Halo teman-teman kembali lagi di channel Andika Satriawan Gimana kabar kalian hari ini semoga kalian sehat selalu ya teman-teman Di video kali ini aku barusan beli HP bekas lagi nih ada Realme 5 Pro teman-teman Jadi Realme 5 Pro ini pengeluaran yang cukup lama yaitu di tahun 2019 bulan Agustus Dan aku belinya ini di bulan Agustus juga tapi tahunnya beda yaitu tahun 2022 Jadi udah berjalan 3 tahun ya teman-teman Dan aku barusan beli Realme 5 Pro ini yang RAM 8 internalnya 128GB Jadi Realme 5 Pro ini ada 2 varian RAM ya kalau nggak salah itu di RAM 4128 sama RAM 8128 Jadi ini yang RAM 8128GB Jadi daripada lama-lama langsung kita buka ya untuk isi dalamnya Ini harga bekasnya sekarang anjlok parah tinggal di Rp1.600.000 aja Wah ini udah mendapatkan RAM 8 Jadi untuk kelengkapan kita masih mendapatkan SIM tray untuk nyopot SIM ya Terus ada kartu garansi buat kerusakan handphone Jadi kalau ada kerusakan nanti bisa kita garansikan lewat ini kartu garansi Terus ini kita mendapatkan handphonenya Nah ini handphonenya sekarang ini harga bekasnya tinggal di Rp1.600.000 Jadi udah turun drastis Nah ini yang paling aku suka dari Realme 5 Pro yaitu adapternya yang sudah Superfuck Ataupun VOC Ini punya Realme 5 Pro dalamnya kuning Untuk adapter sama kabel data kita mendapatkan Ori Walaupun ini udah seperti ini Warnanya udah kekuning-kuningan Nah ini untuk Realme 5 Pro udah pakai Tab C ya teman-teman Nah ini sambil kita nunggu nyala Kita bahas tentang spesifikasinya Ini keadaannya masih baru ya Karena ini barusan kita beli dengan kondisi second Tapi udah di reset pabrik Jadi untuk Realme 5 Pro ini Untuk layar depan dia menggunakan IPS LCD dengan ukuran layar 6,3 inci Dengan protection gain Dengan kekuatan protection Corning Gorilla Glass level 3 plus Jadi ini adalah Realme 5 Pro yang lumayan dipegang cukup agak kecil ya Jadi Realme 5 Pro itu lebih kecil daripada si Realme 5i Sama mungkin pengeluaran-pengeluaran yang model terbaru Jadi ini pas benda teman-teman kalau dipegang untuk bermain game Jadi ini adalah salah satu HP gaming dari si Realme Untuk kamera depan dia mempunyai single camera ya Ini beresolusi 16MP Ini kita bahas spek terlebih dahulu Dan untuk yang belakang dia mempunyai 4 kamera Yaitu beresolusi untuk kamera utama 48MP Untuk kamera utama dan 8MP untuk kamera ultrawide Terus yang ketiga yaitu ada 2MP lagi untuk kamera makro Dan yang terakhir ada 2MP untuk fungsinya kamera depth Jadi total ada 4 kamera Dan disini ada fingerprint Jadi untuk Realme 5 Pro itu masih pakai fingerprint di belakang Bukan di samping Disini ada logo Realme ini Untuk kondisinya ya ini lumayan mulus Karena dikasih pelindung belakang ya teman-teman Dan kalau yang depan layarnya juga masih original Ataupun original Terus kita bahas apa lagi nih teman-teman Kita bahas tentang chipset ya Kalau untuk Realme 5 Pro ini sudah menggunakan chipset Yaitu Snapdragon teman-teman Dan Snapdragonnya itu lumayan tinggi Yaitu Snapdragon 712 Jadi buat gaming PUBG ataupun lain-lain ini cocok banget Karena udah RAM 8 juga Internanya 128GB Jadi kalau untuk PUBG ini masih layak banget Walaupun kalau ketemu musuh lumayan banyak Itu agak ngeframe sedikit ya Kalian bisa tonton hasil review gaming buat PUBG Di video-video saya sebelumnya Jadi banyak banget ya Aku nge-review tipe-tipe handphone yang buat gaming-gaming berat Seperti HP yang 500 ribu aja Udah aku review buat gaming PUBG Jadi kalian tinggal tonton aja di video-video saya sebelumnya Nah untuk kapasitas baterai ini 4035 mAh Tapi walaupun kapasitasnya di bawah 5000 Ini udah dilengkapi pengecasan yang cukup cepat Yaitu fast charging 20W Jadi kalau teman-teman mungkin keburu-buru Mau berangkat ke kantor Berangkat sekolah Ini ngecasnya cuma Berapa ya? Satu jam udah penuh mungkin teman-teman Jadi kalau teman-teman tinggal mandi Tinggal makan Sarapan udah terisi 60-80% teman-teman Jadi kesukaanku dari Realme 5 Pro itu Casnya udah tepat Terus chipsetnya yang mendukung ya Snapdragon Terus kameranya 48MP Dilengkapi mode malam yang cukup cerah Itu adalah mungkin Salah satu alasan aku Membeli Realme 5 Pro Di tahun ini Jadi jarang banget ya Di harga 1.600.000 sampai 1.700.000 itu Mendapatkan RAM 8 teman-teman Ini RAM-nya 8 loh Chipsetnya juga gak main-main Snapdragon 712 Apalagi handphone yang Bisa ngalahin Realme ini Mungkin teman-teman Kalau ada rekomendasi harga segini Dapat spek yang seperti ini Kalian bisa langsung komen Di kolom komentar di bawah teman-teman Jadi handphone apa Nanti kita langsung beli Di marketplace Facebook Terus kita bahas Apakah benar harganya segini Spek segini Terus bisa nyaingin Realme 5 Pro ini Jadi mungkin seperti itu sih teman-teman Di harga 1.600.000 ya teman-teman 1.600.000 mungkin mentok di 1.700.000 Tergantung kondisi dan kelengkapan Handphone tersebut Mungkin itu tadi sih teman-teman Pembahasan mengenai Realme 5 Pro ya Harga bekasnya sekarang Di tahun 2022 Bulan Agustus ini ya Itu tinggal 1.600.000 sampai 1.700.000 Jadi seperti itu Informasi hari ini Kalau teman-teman Mau dibelanjakan Handphone Seri apa Kalian tinggal komen aja Di kolom komentar di bawah Daripada teman-teman nanti Beli bekas Malah kemahalan Ataupun gak sesuai dengan Harga bekas di bulan ini Ataupun di tahun ini Mending kalian komen Nanti kalau ada Yang menarik Langsung aku belikan Handphone Seperti apa yang kalian mau Ataupun yang kalian request Di kolom komentar Terima kasih Yang sudah menonton video ini Sampai akhir ya Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di share Siapa tahu Teman-teman kalian juga Ada yang membutuhkan Informasi-informasi Seperti ini Dan yang terakhir Jangan lupa teman-teman Cek nomor ini Seperti biasa Ada di video-video saya Sebelumnya Cek layar Cek mesin Dan cek lainnya Kamera Suara Dan lain-lain Terima kasih ya Mungkin itu tadi Pembahasan mengenai Realme 5 Pro Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa